hai 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 channel jadi kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara buka kret di pubg mobile supaya oke oke jadi triknya itu yang pertama kita kita install VPN terlebih dahulu ya di sini saya menggunakan Turbo VPN Oke langsung aja kita buka VPN nya kita hapus resen aplikasi pubg mobilenya supaya keluar dari game pubg mobile di sini saya pakai ufo VPN yang udah versi Pro lalu kalian pilih lokasinya di sini saya salingkan kalian menggunakan lokasi Taiwan Oke kita tunggu sampai konek di sini udah konek lalu kita buka kembali pubg mobilenya oke di sini sudah masuk ke game pubg mobile kembali saya akan cek dulu persediaan kupon yang udah saya siapin di sini saya ada enam kupon klasik tiga peti suplei sama 10 kupon premium nah jadi yang pertama disini kita buka yang ini dulu ya yang peti suplei biasa ini kita buka semua kita habisin terus lanjut kita buka yang klasik tiga kali habis itu kita langsung buka yang premium langsung 10 kali ya jadi untuk trik buka kratnya ini di tahun 2020 yang terbaru kali ini disarankan membuka langsung 10 krat supaya kalian bisa dapat item yang lebih bagus ya kemungkinan dapat item bagusnya itu lebih besar daripada kalian buka satu persatu tapi itu juga tergantung dari waki akun kalian masing-masing karena setiap akun itu mempunyai tingkat keberuntungan yang berbeda ada yang buka satu persatu dapatnya itu bagus-bagus tapi ada juga yang dapatnya jelek-jelek dan ada juga yang buka 10 dapatnya item bagus-bagus lebih banyak Oke langsung aja kita buka yang supply dulu ya untuk supply di sini ini kita langsung buka aja enggak usah kita pencet-pencet ya kita habisin aja langsung dan kalau bisa jangan di-skip ya ininya ketika kita buka supply jangan di-skip soalnya itu juga mempengaruhi ya mempengaruhi dari apa yang kita dapetin nanti oke yang ini udah terakhir habisin kita buka yang krat klasik ya disini kita nggak dapat item yang yang permanen langsung aja kita di petik klasik Oke jadi triknya disini kalian itu pilih baju dari eh bentar kita keluar dulu salah kebalik jadi kita dari sini aja dulu kita buka tiga dulu ya ini sini kalian pilih baju yang pilih item yang paling jelek dari Fragmen ini kita pilih satu persatu sampai paling atas kita pilih satu persatu terus menerus secara urut ya memang ini agak lama tapi kita lihat aja nanti hasilnya gimana dan jika ada di sini apa baju yang ada emotenya kalian jangan skip ya kalian tungguin sampai emotenya habis baru kan lanjut ke baju selanjutnya terus ini bentar aja udah mau sampai atas dan di krat klasik ini ada skin M4 juga ya M4 Glacier udah muncul lagi kemarin-kemarin belum ada di season 11 kemarin mungkin karena di Royal Pasin 11 ada skin M4 nya jadi di krat klasik nggak ada oke lanjut terus oke bentar lagi udah nyampe yang paling atas disini ada M16 skin M4 nya juga bagus ya nah disini jangan skip emotenya biarin sampai selesai baru lanjut ke item selanjutnya eh ini ada malah lupa ke skipnya nggak masalah sih karena ini masih yang pertama kali buka ya kita buka coba ya kita buka tiga kali oke oke dapet fragment langsung aja kita langsung aja lanjut ke peti premium ya nah disini kita tunggu aja dulu sampai emotnya selesai sampai emotnya selesai oke jadi disini kita udah dipiliin dua item ya jadi kita pencet item ini langsung aja nggak usah dari bawah kita lanjut kita liatin satu persatu kita coba sekarang dari atasnya dan disini kita langsung buka 10 kali buat kalian yang mau beli beli krat ini saya sarankan buat beli yang premium aja ya supaya dapet item legendari kalau kalian buka 10 kali ya jadi nggak jadi nggak terlalu rugi gitu loh kalau misalkan kalau misalkan beli yang kupon klasik itu nggak ada jaminan dapet legendari dan kemungkinan dapet fragment itu gede itu lebih susah kalau krat yang klasik dapet item bagusnya oke langsung aja kita buka 10 kali apakah disini kita cuma dapet item legendari yang jaminan aja kita coba cek oke 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 3 epic 4 epic dan disini kita dapet setelan legendari 1 dan dapet 4 item epicnya ya lumayan terus kita lanjut aja di petik yang klasik lagi kita lihat dulu bajunya yang tadi yang baru tadi yang baru tadi dimana tadi ini celananya bajunya yang baru kok nggak ada ya yang mana tadi oh ya yang ini ya ini apa bukan sih ya kayaknya iya kita langsung aja kita buka yang kred klasik ya sekarang yang klasik kita dari atas ya nggak dari bawah lagi satu dua tiga nah disini kita tunggu emotnya sampai selesai mungkin kalau tadi emotnya nggak kita tunggu langsung ke skip jadi dapet item yang jelek ya mungkin itu mempengaruhi kita lanjut aja lagi di sini di sini saatnya detik-detik yang sangat ditunggu-tunggu ya yang sangat mengejutkan semoga dapet item bagus oke dapet fragment terus kita pencet lagi please lah dapet yang bagus tension sticker oke ini yang terakhir klik yang terakhir kita pilih ini yang bagus ya karena yang terakhir kita pilih yang fragment kita coba pilih yang ini aja kita klik dan dapetnya fragment oke jadi untuk trik buka kred ini lebih disarankan atau saya rekomendasikan untuk buka di kred yang premium ya karena di kred klasik ini kemungkinan besar kalian dapet item yang bagus itu sangatlah kecil karena di sini di kred klasik tidak ada arah panah hijau naik ke atas itu kalau ada waktu-waktu event itu kan ada anak panah hijau yang memungkinkan buat dapetin item tersebut lebih besar gitu dapet 30% lebih besar atau berapa persen itu akan ada jadi buat kalian yang mau buka di klasik kred ini seperti klasik disarankan waktu ada event-event waktu rekomendasinya itu tinggi ya kalau di hari biasa seperti ini lebih baik kan gaca yang di premium karena ini dapetnya lebih bagus oke jadi sekian video dari saya jika kalian suka video ini silahkan like video ini jika kalian ada saran masukkan ataupun pertanyaan silahkan komentar di bawah dan jika kalian merasa video ini bermanfaat silahkan share video ini dan sampai jumpa di video saya selanjutnya selamat menikmati